Hey guys, welcome to my channel, Claire Haze! Long time no see! So, the other day ada pertanyaan di reels aku Kalau pasang ring pada penis, apakah konsepnya sama dengan pasang ring pada jantung? Interesting question! Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa dulu buat subscribe ke channel Claire Haze Thank you! Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia Also be my friends on Instagram at Claire Haze and my TikTok at Claire Haze Oke, jadi apa sih bedanya ring penis dan ring jantung? Yuk kita lihat satu-satu Ring jantung adalah benda berbentuk tabung cincin atau cincin tabung yang dimasukkan ke dalam pembulu darah jantung yang mengalami penyumbatan Biasa kita kenal dengan nama stem Fungsinya yaitu untuk memperlebar pembulu darah jantung sehingga memperlancar aliran darah yang masuk ke otot-otot jantung Sehingga bisa membawa lebih banyak oksigen, nutrisi, mengurangi kerusakan pada jantung, mengurangi resiko serangan jantung berulang Dan meningkatkan fungsi vital jantung Pemasangan ring padi jantung ini perlu dikonsultasikan dulu dengan dokter spesialis di bidangnya Yaitu dokter spesialis jantung untuk menjelaskan lebih detail tujuannya, kemungkinan resiko di tiap individu, pengobatan yang bakal dilakukan setelahnya, dan lain sebagainya Kenapa? Karena kondisi tiap individu tuh beda-beda Riwayat penyakit dan kemungkinan komplikasinya pun berbeda-beda Sedangkan ring penis adalah benda berbentuk cincin yang dipasang di pangkal penis Dilingkarkan di pangkal penis gitu, dan ini bisa terbuat dari berbagai macam bahan Bisa karet, kulit, logam, plastik, yang ukuran diameternya pun bermacam-macam nih Bisa disesuaikan dengan pengguna si ring penis tersebut Nama lainnya yaitu cock ring atau penoscrotal ring Cara kerjanya gimana nih? Ring penis, menekan penis, dan memperkecil rongga pembuluh darah sehingga aliran darah balik di penis itu tertahan Karena kan ketika penis membesar itu, aliran darah ke sana lebih banyak ya Nah ini tuh ditahan gitu loh, supaya nggak ada aliran darah balik Sehingga volume penis yang udah gede, yang udah berdiri, itu nggak mengecil lagi Lebih keras dan besar untuk jangka waktu yang lebih lama saat melakukan aktivitas seksual Jadi ini ya bedanya antara ring penis sama ring jantung Prinsipnya tuh beda, kalau ring jantung dia justru memperlancar aliran darah Sedangkan ring penis justru menghambat supaya nggak ada aliran darah balik Biar tetap berdiri keras Sehingga ring penis ini bisa bikin pemakaiannya mempertahankan ereksi yang lebih lama Baik itu saat berhubungan seksual maupun masturbasi Menunda orgasme dan membuat orgasme terasa lebih nikmat Cara pasangnya gimana dong? Kalian bisa lepas pasang ini sendiri Boleh dikasih pelumas pada cincin untuk ngurangin resiko lecet pada penis ya Karena gesekan dan bikin cincin lebih gampang naik turun Pasang ring penis di saat penis setengah ereksi Maksimal dipakai 20-30 menit dan disimpan di tempat yang bersih Wajib dicuci sebelum dan setelah pemakaian supaya bersih Dan mengurangi resiko infeksi molar seksual Ada bahayanya nggak sih pasang ring penis ini? Pasti ada Resiko yang bisa terjadi yaitu adanya reaksi alergi dari kulit penis terhadap bahan cincin penis Misal jadi kemerahan, gatel-gatel, bengkak pada penis akibat mulut darah yang nggak terlalu lancar Karena cincin terlalu sempit Jadi salah feel ukuran gitu Dan yang paling fatal, pemasangan cincin yang terlalu lama dengan ukuran yang nggak sesuai ini Bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan penis Salah-salah paling fatalnya bisa sampai diamputasi guys Kalau sampai terjadi nekrosis So, pakai ring penis ini tetap harus konsultasi ke dokter dulu ya Untuk memastikan kalian nggak ada kontraindikasi gitu Atau seperti misal lagi konsumsi obat pengincer darah, punya riwayat cedera pada penis Penyakit gangguan saraf, jantung, kebulu darah, maupun penyakit lain yang ada pada alat kelamin sebelum kalian menggunakan ring penis Jadi gitu guys Gimana? Ada dari kalian yang udah pernah nyobain ring penis belum? Atau abis nonton video ini jadi pengen nyoba malahan? Atau justru jadi takut? Well anyway, kalian bisa komen di bawah Sekalian buat kalian yang ada pertanyaan, pendapat, kritik, saran, maupun sharing Boleh banget nih, share di bawah So guys, that's all for today Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menjawab pertanyaan kalian Thank you so much for watching guys See you on my next video Bye